Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Heri dan Pak Kais Ini kami mau tanya mengenai Tanaman Kina Tanaman Kina bagaimana Apa manfaatnya dan Bagaimana prospeknya Di PPTK Gampung ini Silahkan Pak Iya Siapa? Siapa? Siapa aja Pak Heri dulu juga boleh Kalau Kina sebenarnya Ini adalah komoditas warisan Belanda Pak Nah ini Kita ada bibit Kina disini Ini adalah semayan Tanaman Propel legitim Propel legitim ini karena ini diranahnya pemulihan tanaman Silahkan propel legitim ini adalah Tanaman Yang induk betinanya aja yang diketahui Ini dari jenis Lejeriana Lejerian itu yang daunnya kecil ya Daunnya kecil-kecil kayak gitu Pak Kalau ada dua jenis yang umum di budidakan itu Jenis suksirubra satu lagi Biasanya daunnya besar-besar Dan untuk batang bawah Tapi disini karena Penyerbukannya macem-macem Nah ini Ada Yang karakternya mirip ke Suksirubra ya Pak Kais ya Ini kebetulan Ini percobaannya Pak Kais nih Persilahannya Pak Kais Materi genetiknya Pak Ini dicoba apanya nih Pak Dicari apanya nih ceritanya Jadi kemarin tuh Dari klon GRS Ki 2019 GRC 219 GRC 219 Sama GRC 280 Jadi kami pengen Dapetin Yang hasil persilangan alami Yang mungkin nantinya memiliki Kandungan Kinin yang tinggi gitu Pak Jadi kami koleksi Karena dari penyerbukan Sendiri itu kan materi genetiknya Akan menjadi sangat beragam sekali gitu Karena Penyerbukan antar individu yang berbeda Nah seperti yang dijelaskan sama Pak Heri tadi Ini mungkin juga terjadi persilangan antara Subsirubra dan Lejeriana Tapi Dia lebih dominan ke Subsirubra nya Mungkin seperti itu Kandungannya utama apa sih Pak Ini Ini Ada Empat alkoholin utama Pak Oh iya Itu ada Kinin Kinidin Sinkonin Sinkonidin Nah Kalau Kinin itu Biasanya Mungkin udah terkenalnya sekarang Obat anti malaria ya Kayak gitu Kalau Sinkonidin itu Biasanya untuk reaksi kimia Pak Apa Untuk Biopestisida juga bisa Terus Kinidin juga bisa untuk Ini juga Pak Pengatur ritme jantung Kayak gitu Tapi sekarang sih Kulit Kina ini Banyaknya juga untuk Buffray juga sekarang Karena Rasa pahitnya ini Digunakan juga untuk Minuman Apa Salah satu soft drink Yang di Indonesia Terkenal lah Merknya Itu Ini kalau dijual Yang dijual Apanya Ke Farma Kulit Batangnya Pak Kulitnya Pak Saya kira daunnya Kulitnya Pak Nanti kulitnya Dihaluskan Lalu Di ekstrak Garam-garam kinanya Itu yang pentingnya Sebenarnya Pak ini kan bibitnya Kita lihat yang agak besar ya Pak Boleh Pak Kemana Pak Oke Silahkan Pak Duluan Kulitnya Pak masih kecil jadi memang yang lebih berkembang itu susi karena lebih tahan mungkin ya bahaya tahan dibandingkan dengan legeriannya Oh ini ada sebelah-sebelah nih Oh iya ini jenis suksir rubra yang dana kecil ini sebelah sini yang pakai pegang itu jenis legerian Oh ini yang nanti panennya ditebang ambil tulisnya kayak gitu nanti dia bertenas lagi tenas itu dipiara sampai gede lagi berapa tahun lagi itu ketemu gitu enam tahun pak pulang tahu Oh iya bisa dilihatkan dari pertumbuhannya kayaknya beda kalau jenis si rubra itu lebih kokoh kayak gitu tapi kandungannya lebih sedikit makanya kita kombinasikan ini biasanya cocoknya untuk batang bawah nantinya batang atasnya yang jenis legeriana jadi nanti dapat kombinasinya akarnya bagus kandungan kininya kita ngambil dari leger kayak gitu yang konsumsi akarnya juga tahan terhadap nematoda Pak jadi begitu lebih kuat jadi kuat Oke kayunya untuk mebel juga bagus ini begitu ya asal anti rayap Oh gitu ya baik-baik mungkin ya sayapnya nggak suka kayak hidupnya Oh ya mungkin bisa untuk pengendalian YouTube dipotong kalau di tanaman-tanaman lain kan terserang terserang rayap ya ya mungkin di sela-sela itu untuk repelan rayap mungkin bisa kayunya atau tanamannya itu mungkin menarik kalau untuk dicoba itu Pak iya gitu karena yang seperti ini juga bagus juga untuk ini kalau ini jenis sinkonidinya tinggi sinkonidinya tinggi nah itu bagus juga untuk biopestisida oke terima kasih Pak ini sama-sama Pak dokter Kais M.Kais Prayuga terima kasih sudah berbagi ini muntah-muntah bisa menambah kasana ilmu pengetahuan amin terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh